selamat menikmati kau gak sholat jumat? aku ngantuk kali, sholat zuhur aja siapa yang meninggalkan sholat jumat tiga kali berturut-turut karena menyepelekan sholat jumat tawa'allahu ala qalbih dikunci Allah hatinya tawa'at, surat setelah masuk ke dalam amplop, lalu kemudian ditawa'at terkunci, tak masuk lagi begitulah orang yang meninggalkan sholat jumat tapi jumat ini kita udah tiga kali gak sholat jumat kenapa? karena wabah korona oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya karena ada sebab tiga ratus siswa sekolah anu terkontaminasi kenapa? karena kalau sudah kena satu kena satu masjid ustaz samad ini persidangan hari ini pakai online bapak jaksa bapak hakim bapak polisi bapak pengacara dan narapidana terdakwa terdakwa tidak boleh satu majlis kenapa begitu pak? karena kalau sampai dia terkena ini si terdakwa ini masuk dia ke sel di sel ada 1200 kena semua darukul mafasid muqaddam ala jalbil mas'al siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? kecuali ada alatnya ada alatnya macam kacamata detektor siapa yang punya korona? nampak merah nampak merah sana merah sana hijau masuk kalau itu bisa dipasang di pintu masjid semua yang masuk masjid ini steril laksanakan sholat cuma bisa ada alatnya sekarang? tak ada maka tak jadi sholat cuma larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini sebagaimana kau lari dari singa korona ciptaan Allah saya pun ciptaan Allah kalau gitu dibalik singa ciptaan Allah ada pilah sih tapi ustaz mengatakan korona itu jundun min junudillah bukan kata saya tujuh ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah berdasarkan hadis nabi dari riwayat Aisyah ya ba'asuhullahu wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban menjadi azab liman yashak bagi siapa yang dikehendaki Allah ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah tapi bagi orang yang beriman rahmatan lil mu'minin menjadi rahmat bagi orang beriman yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syah mati syahid fahami baik-baik